Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu-ibu Waalaikumsalam gimana sehat semuanya hehehe semoga sehat selalu ya untuk hari ini eh sebelumnya coba diperlihatkan pakaiannya dilihat dirapikan ya sudah rapi Bu udah sudah sudah rapi semua ya aman ya aman oke sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa ya coba untuk pimpin doa Elias ada Elias ya Bu saya Bu boleh dipimpin doa untuk hari ini baiklah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran hari ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai selesai Alhamdulillah beramin terima kasih Elias untuk pimpin doa hari ini ke sebelum kita mulai seperti biasa juga Ibu akan absensi ya absen kehadiran hari ini Ibu izin share screen sudah terlihat anak-anak enggak ngomong aku eh antes hadir-antes adir Bu eh Dwi hadir Bu Elias ada Bu Erika Edi 1000 guru Oke Lutfi sakit Bu oke sakit ya oke tapi hadir sakit atau izin lagi ke belakang dulu lagi ke belakang dulu Leman hadir Bu Runi aku hadir Ronald Nuri hadir Yadi Yadi hadir hadir Yan hadir Alhamdulillah hadir semua ya hari ini Sip Nah selanjutnya Ibu kemarin minggu lalu kita sudah pengambilan nilai ya menyanyi soleram kemudian sudah menjelaskan tentang unsur-unsur musik Nah untuk hari ini apa Bu? Nah untuk hari ini kita belajar sebentar Ibu izin share screen dulu Seni musik fase E ya untuk kelas 10 nih untuk kelas 10-4 Nah tujuan pembelajaran nah ini dia materi yang hari ini akan kita pelajari yaitu peserta didik mengenal musik atau lagu tradisional Jawa Barat jadi kalian mengenal musik tradisional Jawa Barat kemudian memahami ciri-cirinya kemudian menyebutkan fungsi musik tradisional Jawa Baratnya kemudian mengetahui jenisnya membedakan tangga nada diatonis dengan nada pentatonisnya kemudian menyanyikan lagunya ya dan yang terakhir kalian harus bisa memainkan salah satu alat musik tradisional Jawa Barat yaitu suling bambu itu ya paham? paham paham oke kita lanjut ya selanjutnya yaitu nah sebelum kita mulai untuk membangkitkan semangat dan menumbuhkan cinta tanah air kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila hafal ya masa tidak hafal 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 semuanya hafal oke boleh di-unmute semuanya boleh kita menyanyi bersama-sama hafal hati-unmute semuanya hafal 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 Oke terima kasih untuk kalian hari ini selanjutnya Nah ada pertanyaan buat kalian di sini ya apa yang kalian ketahui tentang musik tradisional Jawa Barat ada yang tahu yang berasal dari Jawa Baratmu betul lagu yang berasal dari Jawa Barat suku apa ya Jawa Barat ya sudah sudah jadi ciri-ciri musik tradisional Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda betul musiknya menggunakan gamelan kemudian apakah kalian bisa menyanyikan dan memainkan alat musik tradisional Jawa Barat harus ya harus bisa ya nah nanti kita belajar menyanyi dan memainkan alat musik tradisional Jawa Barat Oke selanjutnya nah ini ibu ada video kalian amati ya secara fokus lihat apa yang ada di video ini nanti ada pertanyaan yang menyangkut ke dalam video tersebut seni degung merupakan seni karawitan Sunda yang memiliki beberapa waditra di antaranya waditra sarong waditra bonang waditra jenglong kendang suli goong waditra waditra tersebut menabuhnya dengan cara dipukul dengan menggunakan penabuh khusus semula seni degung ini hanya menyajikan lagu-lagu instrumental yang dikemandangkan di pendopong Kabupaten Bandung pada acara resmi dan acara lainnya Oke itu ya sekilas video gamelan Sunda selanjutnya nah ada berapakah jumlah alat musik tradisional tadi yang ada di video ada 6 alat musik ada 6 alat musik agak oke betul sekali semuanya jadi kalian sekarang sudah tahu ya dalam satu gamelan tradisional Jawa Barat itu ada bonang saron kendang jenglong jenglong goong dan suli oke sip kemudian lanjut nah disini ibu akan memaparkan materi ya hari ini disini ada pengertian musik tradisi atau tradisional Jawa Barat musik atau lagu tradisional Jawa Barat disini yaitu berkembang secara turun-temurun ya intinya itu adalah musik yang berkembang secara turun-temurun Nenek Moyang khususnya di daerah tanah Jawa Barat nah kemudian musiknya biasanya itu untuk mengiringi acara ya mengiringi acara di kalangan masyarakat Jawa Barat nah memang pada dasarnya setiap Indonesia ya setiap suku Indonesia itu memiliki tradisi khas daerah masing-masing jadi yang sekarang ibu jelaskan itu tentang tradisional Jawa Barat fungsinya apa sih ibu? nah fungsinya disini ada nih keperluan ritual upacara adat kemudian sarana komunikasi dan sebagai hiburan juga jadi ada fungsinya juga nih ya ada tiga upacara adat, komunikasi, kemudian sebagai hiburan ciri-cirinya apa bu? nah tadi kalian sudah menyebutkan salah satu ciri-cirinya nah yang ini lebih komplit ya yang pertama ada lagu dipopulerkan secara lisan jadi dari mulut ke mulut kemudian liriknya sederhana tidak panjang-panjang kemudian bertemanya tentang kehidupan sehari-hari daerah Jawa Barat kehidupan sehari-hari masyarakat daerah Jawa Barat suku Sunda kemudian dinyanyikannya secara turun-temurun nenek moyang kemudian menjadikan lagu populer di daerah Jawa Barat kemudian lirik lagunya menggunakan yang tentunya bahasa Sunda menggunakan bahasa daerah suku Sunda yaitu bahasa Sunda penciptanya jarang ditulis namanya bahkan tidak ada nama penciptanya jadi biasanya ditulisnya itu MN yaitu non-name atau anonim sampai sini ada yang mau ditanyakan? tidak Bu, jelas jelas sekali jelas jelas ya semuanya oke lanjut terus ini lanjut oke nah ini selanjutnya jenis-jenisnya ya alat musik tradisional Jawa Barat ini semua alat musik tradisional Jawa Barat khusus ya Jawa Barat nah yang bersifat melodis yaitu alat musik yang menghasilkan nada ada rebab ada suling ada trompet ada tarawangsa ada angklung melodis kemudian yang bersifatnya harmonis yaitu harmonis itu tidak hanya satu nada lebih dari satu sampai dua nada lebih dari satu dua nada itu ada kecapi kemudian ada angklung accompaniment kemudian ada bonang kemudian ada angklung toel angklung toel tau ya yang di toel-toel kemudian nah alat musik ritmis pastinya tidak memiliki nada yang tidak memiliki nada yaitu adalah goong bedug kemudian kendang dan dodo sampai sini paham? paham paham tidak tahu ya sekarang ya tidak tahu ya alat musiknya apa saja harmonis melodis ritmis yang termasuk ke dalamnya alat musiknya apa saja sekarang kalian sudah tahu nih selanjutnya nah kita memasuki kita memasuki musik lagu tradisional Jawa Barat lagunya ada tiga yang sering dinyanyikan manuk dadali cincang keling ya kemudian sama tokecang manuk dadali ini diartikan sebagai burung garuda jadi menceritakan burung garuda yang pemberani ya yang disegani oleh masyarakat itu untuk manuk dadali jadi ingat-ingat manuk dadali itu tentang burung garuda cincang keling ya cincang keling ini menceritakan jadi setiap manusia itu perlu memiliki hati yang penuh ketenangan disini jadi sabar ya menceritakan tentang orang yang sabar biasanya lagu cincang keling ini dinyanyikan oleh anak-anak dengan nada yang bersemangat dan bergembira paham ya cincang keling manuk cincang cindatan nah gitu ya kemudian lanjut tokecang nah tokecang ini menceritakan manusia yang rakus ya tokecang toke makan kacang panjang jadi dia saking rakusnya habis itu ya makan kacang panjangnya jadi disini menceritakan lagi sekali lagi orang yang tamak tokecang tokecang ya tentang orang yang rakus atau tamang nah disini kalian sudah tahu sinopsis maksud dari lagu manuk dadali cincang keling dan tokecang sampai sini ada yang mau bertanya tidak bu tidak bu paham bu tidak ya paham oke sebutkan tiga judul lagu yang tadi sudah ibu jelaskan oke tokecang bu bu yang udah dari kali pinter semuanya ya masih ingat jangan lupa nih ya nanti keluar di UTS nanti ya bulan September sebentar lagi UTS kalian ya ya bu kemudian selanjutnya nah oke kita nyanyi dulu nih bersama-sama lagu tokecang nah ada syairnya ya di sebelah kanan kalian tuh bisa dilihat nah oke ibu play lagunya boleh kalian nyanyi bersama-sama lagi zoom lagi zoom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sip bersemangat sekali nih ya kalian ya bikin joget ya lagunya ya 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 gak ada lagu nah sudah ibu tadi sudah ibu mendengar semuanya menyanyi ya jadi untuk minggu ini ada dua siswa ya dua siswa yang akan ibu tunjuk untuk pengambilan pertama nah disini siswa pertama ya ada dua siswa yang pertama sekali dalam pengambilan nilai ibu saya gak bisa nyanyi nanti falas tidak apa-apa kan kita disini belajar gak apa-apa ya disini kita belajar nah nanti ada ada nilai tambahan juga jadi semakin lama semakin lama nanti kita semakin bisa pokoknya intinya kita harus latihan oke ibu akan tunjuk secara random deg-degan bu suaranya takut coba runi coba runi yang takut pales coba jangan suara pales dulu yang bagus dulu tidak apa-apa jangan diketawain ya guys runi 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 ayo ayo dimulai ya bu jangan diketawain 1,2,3 to kecang to kecang bala gendir atos angan kacang angan kacang sapari yukos to kecang to kecang bala gendir atos angan kacang angan kacang sapari yukos ayo ayo apa ayo ayo istri dimasih git mani caang patung ayo istri jangpung ali dina pipina udah abu oke sip terima kasih runi ya ibu oke siswa berikutnya adalah hmm oke coba dui aduh ibu malu udah masalahnya mampus ibu malu ibu ayo 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 aduh ibu to kecang to kecang bala gendir tos blong angan kacang angan kacang sapari yukos to kecang to kecang bala gendir tos blong angan kacang angan kacang sapari yukos ayo listrik dimasih git manija angkat tinggal ayo istri jangkung ali karangan dina pipina udah bu ayo oke keren keren oke sip jadi minggu ini untuk runi dan dui sudah ada nilainya ya yang lainnya jangan lupa dilatih siap siap nanti ibu random ditunjuk ya nanti maju ke depan kelas nilainya ya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk lagu to kecang tidak bu sudah paham artinya teh apa to ke makan kacang ya betul sekali oke selanjutnya oh iya kalian sudah bawa suling kemarin kan sudah ibu ingatkan ya jangan lupa dipersiapkan bulingnya lupa bu lupa belum beli lebih uang bu ya oke tidak apa-apa nah disini ibu akan memberitahu ya pengenalan dulu ya suling itu seperti apa minggu depan dibawa ya sulingnya ya ya bu masih dibikin jadi belum diambil oke nah disini ada bentuk dan bagian suling kalian bisa lihat angka 1 nah disini ya menunjukkan bahwa ini namanya tali suliwer ya adalah tali pengikat yang terbuat dari rotan fungsinya itu penopang udaranya ya penopang arus udara dari mulut kita kemudian 2 nah ini 2 nih gado kalau bahasa indonesianya itu dagu ya nah kalau bahasa sundanya itu gado gado ini mengikat tali yang tadi tali suliwer ini di bagian ujung ruas suling kemudian yang ketiga nih elak-elakan berfungsi sebagai penyalur udara kemudian yang keempat letah letah itu kalau di indonesianya itu lidah ya berfungsi pemantul tiupan udara jadi ada bolongan dekat tali suliwernya itu yang menghasilkan suaranya yang 5 nah nomor 5 awak awak itu badan kalau bahasa indonesianya awak suling badan suling yang biasa kita sebut batangnya ya batangnya 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 itu sebagai resonator suara kemudian yang ke-6 bagian bawah nih yang bagian bawah liang watang lubang laras laras itu daminatilada itu laras ya jadi keluarnya arus udara resonator kemudian yang ke-7 nah di atasnya itu sebagai ujung daerah resonator pemisah antara lubang ke ujung paling bawah yang terakhir baru nih lubang-lubang yang harus kalian tutup oleh jari kalian dalam memainkan nada daminatila sampai sini paham bentuknya suling paham ya minggu depan dibawah sulingnya nanti kita bersama-sama ya minggu depan dibawah sulingnya bersama-sama kita melihat langsung ya tali seluar itu apa gadoh yang mana dan lainnya selanjutnya nah posisinya dalam bermain suling bagaimana ya bu boleh berdiri dan boleh duduk yang terpenting sikap badannya tidak boleh membungkuk ya gak boleh membungkuk harus tegak gitu seperti contoh di gambar nih ya ini posisinya berdiri dengan tidak membungkuk kayaknya tegak ya biar suara yang dihasilkan sempurna oke selanjutnya kalau kalian bawa sulingnya ini kita main dua nada nih nada da dan ti kalau da nah lihat lubangnya ada warna hitam ya kalau lubang warna hitam ini berarti kalian ditutup oleh jari itu nada da da kemudian yang lubang putih dibuka ti ya da ti da ti minggu ini dua nada minggu depan kita lanjut nambah tiga nada jadi full lima nada siap kalian ya Allah siap oke siap ya ya nah selanjutnya membedakan nah membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis ya tangga nada tradisional Jawa Barat itu pentatonis laras pelu sunda ya kemudian kalau diatonis seperti biasa do re mi fa sol la si do ada mayor ada minor kalau laras pelu sunda itu da mi na ti la da da la ti na mi da itu bunyinya coba bu dimainkan di piano nah kalau di piano bukan da mi na ti la da sol misasinya tapi do si sol fa mi do ibu akan memainkan tangga nada diatonis 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 dulu itu seperti biasa kita ya sekarang laras pelu ada perbedaan ada bu ada ya ada perbedaan ya antara diatonis dan laras pelu sampai sini paham 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 oke siap berarti sampai sini kalian sudah bisa membedakan antara tangga nada diatonis dengan pentatonis pinter ya nah tapi nanti kita disuling bukan do si sol fa mi do bukan kalau disuling berarti da mi na ti la da da lati na mi da nah gak bisa ibu iya nanti kita belajar bersama-sama sampai sini paham coba ibu nanya nih ya mau bertanya sama kalian jadi kenapa ibu memilih alat musik suling bambu karena alat murah ibu murah murah bisa kalian dapatkan dengan harga yang ekonomis hanya 15 ribu saja kemudian yang terpenting adalah kita untuk meles larikan muda jawa barang jawa barang good oke sampai sini paham ya oke selanjutnya yaitu games ya ibu ada games ditunggu dulu ibu stop share dulu gamesnya ini kuotanya hanya ada 4 siswa jadi cepat-cepat dia dapat akan mendapatkan nilai tambahan aku mau aku mau jadi jadi harus cepat sebentar ya sebentar sudah terlihat lagi hitam ya oke akan ibu tarik ini siap-siap ya ada yang disini deng-deng-deng-deng kok bu undet-undetan nyangkut bu yang lainnya yang lainnya keluarkan suaranya terakhir yang betul adalah ronal 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 aku bilang ngecapi enggak aku udah bilang ngecapi dari awal oke itu ya oke sudah ada 4 siswa nilai tambahan yang masuk ibu oke selanjutnya nah kita refleksi ya yang belum kalian pahami pada materi hari ini oke apa nih nanti kalian isi ya refleksinya ibu kirim di chat zoom ya boleh isi oke sudah diisi ya bu lagi ntar lagi sedikit tuh semenit oke bu sudah oke ibu buka dulu oke sip sudah masuk ya sudah bu oke sip kemudian selanjutnya nah ada tugas ya tugas hari ini harus diselesaikan ibu kirim linknya ya iya bu di WA group ada sudah bu ada oke ibu ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang oke bu silahkan dikerjakan google formnya sudah bu sudah bu oke sudah ya sudah kita bahas nomor 1 2 alat musik dari Jawa Barat angklung bonang kendang keron ciri-ciri lagu tradisional Jawa Barat rasanya mudah sehari-hari menggunakan basah nonem betul 3 judul yang jawa oke oke sip oke sudah ibu lihat rata-rata nilainya bagus ya nih yang terakhir yaitu ada penugasan buat kalian di rumah dikerjakan sudah ibu upload di gradu ya nanti kalian cek gradunya masing-masing di pembelajaran ada LKPD seni musik disini nah sudah ibu masukkan sudah terlihat ya ya selamat mengerjakan ya selamat mengerjakan untuk LKPD-nya jangan lupa minggu depan dikumpulkan oke ibu jadi sampai sini paham 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 ya sampai jumpa minggu depan lagi ibu makasih ibu terakhir nah ini dia ya yang terakhir kelompoknya lihat kelompok 1 dan kelompok 2 untuk minggu depan krakatek suling oke ya paham ya ya oke paling itu saja Alhamdulillahirrohabilalamin untuk pelajaran hari ini seperti biasa doa dipimpin oleh Elias oke untuk mengakhiri pembelajaran hari ini baiklah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai oke selesai selamat menikmati selamat menikmati